Adakah jalan untuk keluar dari lumpur kesulitan-kesulitan dan keluar dari kesengsaraan-kesengsaraan menuju kebebasan melahir batin? Dalam budaya dan didikan orang tua kita seringkali menghubungkan pencapaian duniawi dan spiritual dengan cara ngoyo, terus mengejar dan panting tulang serta pernyataan-pernyataan senara. Tapi, kemana upaya kerja keras tersebut membawa kita? Apakah dengan itu kita mencapai kebahagiaan dan kedamaian? Jawabannya tidak. Dalam waktu kurang lebih 50 tahun, Dr. David R. Haugenem di BSD melakukan praktik psikiatri klinis. Tujuan utamanya adalah untuk mencari cara paling efektif meringankan penderitaan manusia dalam segala bentuknya. Demi tujuan ini, disiplin ilmu kedokteran, psikologi, psikiatri, psikoanalisis, akupunktur, brain chemistry, beragam teknik penyembuhan holistik dieksplorasi oleh Dr. David R. Haugenem. Dalam semua penjelajahan ini, mekanisme pelarutan level-level energi kesadaran rendah dan mengakses level-level energi kesadaran ilahi adalah cara yang terefektif dan terefisien. Dan, kalau kita lihat di level main yang terdiri banyak thought yang digerakkan perasaan, setiap perasaan adalah kumulatif dari ribuan pikiran juga. Sebagian besar orang dalam hidupnya menahan, menekan, dan mencoba melarikan diri dari perasaan mereka. Energi yang mereka tekan itu, menumpuk dan mencari ekspresi melalui psikosomatis, gangguan tubuh, kekacauan perilaku dengan orang lain, dan seterusnya. Perasaan yang melemahkan tadi, terakumulasi menghalangi datangnya rejeki materi dan non-materi, menghalangi kesuksesan di banyak bidang, dan juga menghambat pertumbuhan kesadaran. Maka, berkah tersendiri, Dr. Hawking membuat keputusan memasuki dunia logika dan bahasa untuk berbagi penjelasan peta kesadaran lewat buku-buku beliau diantaranya adalah buku Transcending Level of Consciousness, buku Desolving the Ego, Realizing the Self, buku Power vs Force, dan seterusnya. Bukti nyata cinta kasih Dr. Hawking tertuang dalam buku-buku dan karya beliau tersebut, yang membantu kita mempercepat proses evolusi, menuju kesadaran yang lebih tinggi, dan menyempurnakan takdir kesuksesan serta kedamaian kita, yang sebenarnya kita sudah diciptakan Tuhan dalam sebaik-baik ciptaan. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton!